assalamualaikum salam sehat bro ada yang meminta pada saya untuk menerangkan TL431 secara perlahan atau secara lebih detail terlihat ya bro TL431 pertama ini merupakan namanya precisi program referensi nanti kita lihat saya gambar dahulu lambangnya Oke seperti ini sama seperti zener gambarnya cuma disini ada referensi kemudian ini anoda dan katoda Oke kemudian pin-pinnya saya gambar gini saja kaki satu referensi kaki dua anoda kaki tiga katoda di pin 123 Oke saya menggunakan breadboard saja ya itu referensi anoda katoda saya disini saja akan saya ukur dahulu kalian perhatikan saja mungkin kalian ingin tahu cara mengukurnya kita coba saja karena ini sekeluarga dengan dioda jadi kita pilih dioda ini positif ini negatif jangan sampai salah kalian lihat saya coba digitnya al positif kemudian ke anoda kalian perhatikan terbaca terbaca juga cuma berbeda nilainya kalian perhatikan ini referensi positifnya ke anoda kemudian ke katoda oke kemudian saya coba balik ini contoh yang bagus bro yang jelek saya kebetulan tidak punya saya coba referensinya negatif kalian perhatikan terbaca cuma lebih besar ke katoda tidak terbaca oke kemudian anoda katoda nya saya ukur harusnya bisa seperti dioda tidak terbalik ini anoda kalau anoda dapat negatif tidak terbaca negatif tidak terukur kemudian anoda dapat positif terukur seperti dioda pahamnya bro cara mengukur TL431 oke kemudian kemungkinan ini minta diterangkan karena salah mengerti kita lihat dahulu data sheet nya oke kita lihat data sheet dari TL431 dari teksas instrument ini merupakan IC precisi programmable reference yang saya coba nanti yang kita coba yang grade A karena tipenya TL431 A tegangannya bisa sampai 36 volt kemudian yang penting kita lihat gambarnya saja agar lebih mudah aplikasinya dahulu kalian lihat aplikasinya sebagai jastaba voltage current referensi secondary dari site regulation untuk SMPS kemudian zener mengganti zener maksudnya ini juga tergantung nanti pembagian tegangan disini kemudian voltage monitoring dan comparator with integrate reference nanti judulnya saya buat multifungsi saja karena banyak ini aplikasinya Oke kalian perhatikan ini saja jadi jadi untuk TL431 itu yang paling penting adalah IKA dan VKA kemudian V referensi Hai dalam mendesain kalian perhatikan IKA nya jangan melebihi 100 miliampere jadi dibutuhkan resistor ini sebetulnya sebagai pembatas arus agar IKA tidak melebihi 100 miliampere paham ya Bro kemudian cara kerjanya sederhananya bila tegangan referensi di bawah 2,5 volt maka IKA mengalir jadi tegangan input sama dengan tegangan VKA perhatikan bila V referensi di atas 2,5 volt maka IKA mengalir besarnya arus IKA ini tergantung dari beban atau membatas arus yang kita buat Oke saya rasa tidak ada lagi yang penting kalian bisa lihat-lihat saja kalian lihat ini tegangan kerjanya 37 IKA nya maksimum 150 maaf bukan 100 kemudian yang iref nya ini karena input tidak perlu sebetulnya tapi maksimum 50 miliampere Oke yang lainnya bisa kalian baca termasuk aplikasinya kalian lihat aplikasinya sebetulnya banyak gini Oke bisa kalian baca-baca aplikasinya Oke kita praktek saja Oke saya gambar dahulu yang biasa ada pada rangkaian TL431 biasanya seperti ini jadi ini R agar IKA arus IKA maksimum 150 miliampere mungkin ini terus terlalu susah dimengerti jadi ini saya sederhanakan saja untuk saya coba saya sederhanakan menjadi ini akan saya pasang dioda pembatas arus saya menggunakan 5 volt nanti 1 kg ini led kemudian ini pembatas arus IKA 1 kg saja percobaan saya akan saya coba seperti ini yang kalian perhatikan untuk TL431 itu patokannya hanya tegangan referensi ini tegangan referensi ini IKA arus katoda bila tegangan referensi di bawah 2,5 volt maka IKA tidak ada yang mengalir bila tegangan referensi di atas 2,5 volt maka IKA mengalir bila IKA mengalir kalian perhatikan led akan menyala bila IKA tidak mengalir led tidak akan menyala paham ya Bro nanti kita cek referensi di sini tegangan referensi ini juga saya permudah saja saya menggunakan potensiometer seperti ini saja saya menggunakan potensiometer ini ke referensi ini VCC seperti ini Bro nyobanya oke kita praktek saja sudah saya siapkan ini oke resistor 1 kg ke katoda katoda ke VCC ini yang merah VCC ini kemudian led katodanya ke katoda ketemu katoda kemudian R nya ke VCC juga anoda ke ground anoda pin 2 ke ground kemudian V referensi nya perhatikan sudah 2,5 masih belum on saya putar perlahan 251 masih belum on ini on nya di 2,57 harusnya di 2,5 mungkin kurang tepat tapi kalian lihat pada saat 256 masih off saya putar 257 sudah on jadi hanya sebesar 10 milivolt dia sudah berubah saya ulang kalian perhatikan saya naikkan sedikit sudah on paham ya Bro biasanya yang banyak salah jadi pada saat ini on karena mendapat tegangan 2,5 volt ini bukannya 0 tapi ada tegangan jatuh antara anoda katoda oke kalian perhatikan saya ukur saja tegangan di katodanya kalian perhatikan sebesar 2 volt sebesar 2 volt paham ya Bro jadi yang sering salah dalam mendesain TL431 ini seperti saya tidak menyadari bahwa bila arus ika mengalir ada tegangan antara katoda dan anoda sebesar 2 volt oke akan saya buktikan lagi menggunakan relay saja saya gambar dahulu saya buat rangkaian paling sederhana karena saya tahu relay ini bila diberi tegangan 5 volt maka akan mengalir sebesar 40 mA jadi masih tidak masalah ika nya ini oke saya coba dahulu saya pasang saja oke relay ke VCC ke katoda ini kemudian ini ground kemudian fix relay ke VCC oke saya coba nyalakan kalian perhatikan padahal dia sudah on tapi relay belum aktif ini dikarenakan ada tegangan drop pada anoda katoda paham ya Bro jadi agar relay ini bisa aktif VCC nya kita ubah sebesar 7 volt oke saya ubah dahulu ini sebesar 7 volt agar ini bisa aktif sumbernya saya buat 7 volt kalian lihat sudah menyala paham ya Bro ini akan saya ukur tegangan referensinya kalian lihat tegangan referensinya ini saya perkecil ya sudah off kalian perhatikan akan saya coba nyalakan kembali 253 kalian perhatikan kenaikannya 254 masih off masih off terlihat saya putar 255 masih off 256 masih off 260 saya matikan oke jadi on nya di 258 258 masih off jadi tetap reviasi nya hanya 1 mili volt karena ini tegangan inputnya 7 volt oke paham ya Bro oke paham ya Bro bahwa disini ada tegangan jatuh ini yang biasa banyak salah jadi ada tegangan VKA VKA atau VAK tegangan anoda katoda contoh disini sebesar 2 volt oke mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati